Tidak terasa hampir 2 minggu ramadhan kali ini berlalu Salah satu berkah di bulan suci ramadhan adalah larisnya barang dagangan para pedagang Terlebih pedagang yang menjual makanan dan minuman Salah satu pedagang buah menuturkan dari awal ramadhan sampai saat ini Ia belum merasakan peningkatan pendapatan Hal itu ya rasa wajar karena konsumsi buah oleh masyarakat dipengaruhi faktor cuaca dan ekonomi Untuk tahun ini, untuk di bulan ramadhan Karena faktor cuaca kemungkinan ada masih sering hujan-hujan Jadi kayaknya untuk penjualan biasa-biasa lah Belum ada peningkatan yang signifikan Maharan optimis penjualan buah di tokonya akan meningkat memasuki akhir bulan ramadhan Karena sebagian masyarakat akan mempunyai uang lebih dari tunjangan hari raya Sehingga menjadikan masyarakat lebih konsumtif dalam membeli buah Maharan menceritakan bulan ramadhan tahun lalu Pendapatannya naik sekitar 10% dari bulan biasanya Dalam satu hari omset yang didapatnya sekitar 4 hingga 5 juta rupiah Syarif Hidayat, Divita Balong, melaporkan